Episode 143 Katakan di mana Ana? Geram Perdi sambil mencengkram kerah baju kedua pria itu dan menyudutkan mereka ke dinding dengan sorot mata berapi-api. Eh, An, Ana, mereka tampak ketakutan. Katakan, bentak Perdi sambil mencengkram kerah baju mereka. Gelek, keduanya menelan salipa mereka saat melihat pria itu dikuasai kemarahan. Di toilet wanita di ujung lorong ini, ucap mereka ketakutan. Beruk, Perdi meninggalkan mereka begitu saja setelah membuat kedua siswa laki-laki sok. Ah, sialan apa saja pekerjaan pengawal itu, kesal Perdi. Perdi itu berlari menuju toilet siswa. Dia melihat orang-orang yang mengikuti Ana berjaga di sana. Dasar bodoh. Bentak Perdi yang sudah tiba di toilet wanita, dia melihat empat orang bawaan Alex berdiri di depan toilet tanpa curiga dengan apa yang sedang terjadi di dalam toilet. Anak bu Alex terkejut saat mendengar Perdi membentak mereka dengan tatapan tajam. Tuan ada apa? Tanya mereka namun tidak dijawab oleh Perdi. Dia melewati mereka dengan amarah yang membuncah. Beruk, beruk, beruk. Pintu kamar mandi dibuka satu persatu dengan kasar. Tak ada siswa lain di ruangan itu. Anak bu Alex bingung kenapa Perdi terlihat begitu panik. Mereka ikut masuk ke dalam toilet. Beruk. Pintu toilet dibuka dengan kasar. Amarah Perdi membuncah kalah melihat Ana diperlakukan tidak senonoh oleh hari. Bajingan. Teriak Perdi saat melihat Hari sedang mencumbu tubuh bagian atas Ana yang mulutnya diikat dengan kain tanpa Ana merontah-rontah sambil menangis di bawah kukungan Hari. Beruk, berak, buk, buk, mati kau brengsek. Teriak Perdi marah. Dia menarik tubuh Hari yang tampak sok saat melihat Perdi membuka pintu dengan kasar. Perdi menghajar Hari habis-habisan. Buk, sialan. Teriak Perdi sambil menendang tubuh Hari ke sudut ruangan. Tinggi mereka hampir sama, bahkan Hari juga sama kuatnya dengan Perdi. Namun Perdi menguasai permainan ini. Hari mencoba melawan namun gagal dan terus gagal. Saat pukulan dan tendangan menghantam tubuhnya dengan keras membuatnya lemata berdaya. Pegang bajingan itu. Teriak Perdi belum pernah dia semaruh itu pada seseorang. Terakhir kali dia menghajar orang lain adalah saat Mark bertengkal dengan Andin. An, teriak Perdi. Dia langsung masuk ke dalam toilet. Baju Ana dikoyak dengan paksa sehingga mengekspos pakaian dalam Ana. Perdi membuka jaketnya dan menutup tubuh Ana yang menangis terseduh-seduh. Dengan pelan dia membuka ikatan di mulut Ana. Ah, Kak, hiks-hiks. Ana takut, Kak Per. Huh. Ana menangis sejari-jadinya sambil memeluk Perdi dengan tubuhnya yang masih kemetaran. Tenang, Kakak, di sini. Kenapa kamu harus mengalami kejadian ini dasar bocah sialan? Ucap Perdi sambil memeluk gadis itu dengan erat. Tenang ya, Ana. Kakak sudah di sini. Jangan takut. Maafkan Kakak terlambat. Ucap Perdi lagi. Hiks-hiks. Tadi Ana dipukul, Kak. Tadi dia mencium paksa Ana. Dia pegang-pegang badan Ana. Ana jijik. Ah, Ana takut, Kak. Dia. Dia memaksa Ana. Hiks-hiks. Ana menangis terseduh-seduh. Air matanya keluar dengan sangat deras. Tanpa gadis itu mengalami trauma berat akibat kejadian ini. Perdi memeluk Ana dengan erat. Dia benar-benar marah saat ini. Dia benar-benar tidak bisa memaafkan perlakuan bejat bocah tengil itu. Sialan, masih anak sekolah tapi otaknya otak selangkangan. Geram Perdi. Perdi menggendong tubuh Ana. Gadis itu memeluk Perdi dengan kuat. Dia masih gemetaran ketakutan. Untuk anak seusianya, kejadian seperti ini bisa meninggalkan trauma yang membekas dalam hidupnya. Tenang, kakak di sini. Perdi terus mengucapkan kata-kata itu agar Ana tenang. Jangan tinggalin Ana. Jangan jauh dari Ana. Ana takut, Kak. Diri gadis itu sambil menenggelamkan kepalanya diperlukan, Perdi. Hes, tenang ya, An. Kakak di sini. Kakak temani kamu. Ucap Perdi sambil menggendong Ana. Perdi menetap tajam ke arah Hari yang sedang ditahan oleh anak buah Alex. Pria itu meronta-ronta ingin melepaskan diri namun tenaganya tak bisa mengalahkan mereka. Lepaskan aku. Sialan, kenapa kau mengacaukan rencanaku? Teriak Hari marah. Siapa kau bangsat? Teriak Hari. Perdi berjalan mendekati Hari sambil menggendong Ana. Tampak Ana bergetar ketakutan. Buk, buk, krak. Perdi menendang perut Hari dua kali dan langsung turun ke tulang kering pria itu membuat Hari merintih kesakitan. Ah, sial. Lepaskan aku. Akanku laporkan kalian pada ayahku. Ayahku kepala sekolah di sini. Kalian tidak akan lepas dari masalah ini, bajingan. Teriak Hari. Sebelum kau melaporkan kami, karir ayahmu dan keluargamu akan hancur. Senggak Perdi. Bawa dia. Ucap Perdi pada pengawal yang menyamar menjadi siswa itu. Cak, kalian kenapa bisa sampai kecolongan? Kesal Perdi membuat mereka terdiam. Kejadian beberapa saat lalu, saat Perdi mencari Ana, Ana yang akan ikut pentas tiba-tiba mengalami sakit perut, dia permisi pada wali kelasnya untuk ke toilet. Hari yang sudah menargetkan Ana, dia mengawasi Ana dari jauh. Saat dia tahu Ana akan ke toilet, dia mendahului Ana dan masuk terlebih dahulu ke dalam toilet perempuan. Lohar, kenapa masuk ke toilet cewek? Tanya putra, teman Hari yang baru saja selesa dari toilet pria bersama temannya yang lain. Gue bakal ngelakuin rencana gue. Gue harus milik tuh cewek. Ucap Hari penuh tekat. Wah, gila lu har. Jangan lu rusak anak orang. Ucap Jerry temannya yang lain. Cak, diam lu. Jangan bilang sama siapa-siapa kalau nggak bakal habis lu di tangan gue. Ancam Hari. Iya, terserah lu deh. Tapi Ana itu masih pembelas tahun. Lu seharusnya nggak. Jerry berhenti saat putra menepuk pendok bocah itu. Urus-urusan lu kalau hidup lu mau damai. Bisik putra membuat Jerry terdiam. Udah, ayo biarkan dia sendiri. Tapi, ucap putra Jerry menganggu pasrah. Hari tersenyum licik, dia masuk ke toilet perempuan dan memastikan toilet itu kosong. Kemudian dia bersembunyi di dalam salah satu toilet di ruangan itu. Ana masuk ke dalam toilet. Beberapa siswa mengikutinya dari belakang dan berjaga di depan pintu toilet tanpa memeriksa ke dalam toilet. Dan dia tahu itu orang suruhan Alex. Dengan santai, Ana masuk ke dalam toilet namun tiba-tiba ada yang membekap mulutnya agar tidak berteriak. Dia ditarik masuk oleh Hari ke dalam toilet itu. Dengan wajah lapar, Hari langsung memeluk Ana dan memaksa mencium Ana. Eh, Kak, Hari. Jangan, ucap Ana saat dia akan berteriak, Hari menampar wajahnya dengan sangat kuat. Plak, diam kau, Ana. Sudah berapa kali aku menyatakan cintaku padamu tapi kau selalu menolak. Hari ini kulihat kau bersama laki-laki lain. Aku jadi marah, Ana. Hanya aku yang bisa memilikimu. Bisik, Hari pelan. Ana menangis, dia menggelengkan kepalanya. Dia merontak-rontak saat Hari memeluk dan mengerayangi tubuhnya. Helm, belum sempat dia berteriak, Hari membungkan bibirnya dengan ciuman penuh napsu. Ana merontak-rontak tangannya digenggam dengan erat. Dia disadarkan di dinding toilet dan Hari beraksi dengan rakusnya. Tolong aku, Kak Perdi, Kak Luna, Kak Gama, siapapun tolong aku. Batin Ana yang tak mampu melakukan perlawanan, apalagi tubuhnya yang kecil tak sanggup mengimbangi tubuh atleti sehari yang adalah seorang atlet poli di sekolah itu. Hari dengan cepat mengambil sapu tangan dari kantongnya dan menutup mulut Ana agar gadis itu tidak berteriak. Hah, kau akan jadi milikku, sayang? Seringai Hari sambil mengelus wajah Ana yang bergetar ketakutan. Air matanya terus mengalir. Serak! Hari merobek kaos Ana, matanya langsung memarah saat melihat tubuh Ana yang sedang dalam masa pertumbuhan itu. Kau milikku, sayang? Kau milikku. Bisik Hari yang mulai mengerayangi tubuh Ana. Ana menangis sejadi-jadinya, dia ketakutan. Tangannya sakit, tubuhnya ditekan sekuat mungkin ke dinding. Hari merabat tubuh bagian atas Ana dengan rakus, padahal dia masih anak SMA tapi otaknya sangat liar, entah pergaulan apa yang membuat pria itu sampai seburuk itu. Hati Ana benar-benar sakit saat diperlakukan sebejahat itu. Tolong, hiks-hiks, tolong aku. Ana meronta-ronta dia merasakan hari yang mengerayangi tubuhnya. Hingga, berak, pintu dibuka dengan paksa membuat Hari terkejut bukan main. Tubuh pria itu dihajar habis-habisan, bagai menerima runtuhan batu menghantam tubuhnya. Ana terpulai lemah, dia menangis sejadi-jadinya. Kak Per, hiks-hiks, tangis gadis itu. Kini Perdi menggandung Ana dalam pangkuannya. Ana menguluk Perdi searat mungkin untuk menghilangkan rasa takutnya. Mati kau di tanganku bajingan, peraninya kau menyentuh Ana. Keram Perdi sambil menatap Hari dengan tatapan penuh amarah.